Bapak-bapak yang dikasihkan dari skripsi. Saya katakan tadi, mayoritas orang Kristen hanya menganggap dia punya iman dan pengharapan kepada Tuhan. Dikala dia sedang menikmati berbagai berkat-berkat yang melimpah, baik secara rohani, baik secara matril, baik secara jasmani, dan lain sebagainya. Baru di situ, dia menganggap bahwa dia punya iman, sekaligus dia menganggap bahwa Tuhan itu masih hidup, dan masih menyertai, dan masih berkuasa begini. Tetapi dikala dia menghadapi kesukaran dan tangan dan pergumulan. Imannya hilang lenyap. Nggak tahu larinya kemana. Iya lu ditanya. Masyarakat Tuhan dalam hidupmu. Sama jawabannya. Gue nggak mau tahu itu tentang Tuhanmu. Udah begitu jawabannya. Mengapa? Karena seringkali, iman itu dipahami dan didepensikan hanya bersifat situasional. Artinya, hanya pada waktu seseorang itu mendapatkan berkat yang melimpah. Baru di situ lah dia anggap, oh Tuhan itu hidup rupanya. Di situ lah dia menganggap, saya sungguh percaya bahwa Tuhan itu ada. Untuk itu, bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Supaya iman itu menjadi jelas ukurannya dan standarnya, kita mau lihat apa tanda, apa buktinya kita beriman sesuai dengan kata Pirman Tuhan. Itulah bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus dalam Jakobus Pasal 2 ayat yang ke-17. Mangga Pak Sur boleh dibacakan buat kita ya Pak. Jakobus Pasal 2 ayat yang ke-17. Jakobus Pasal 2 ayat ayat ke-17. Jakobus Pasal 2 ayat ke-17. Kalau sudah dapat, silahkan Pak Sur boleh dibacakan buat kita ya Pak. supaya melalui ayat ini nanti akhirnya kita melihat iman yang sesungguhnya, yang iman yang standar, seperti yang Tuhan tentukan dalam Alkitab itu apa standarnya. Silahkan Pak Sur kalau sudah ketemu Pak. Masih di-mute ya Pak. Jakobus Pasal 2 ayat 17 ya. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Baik, terima kasih Pak Sur. Bapak-bapak dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tadi pertanyaan besarnya adalah apakah kita sudah memiliki iman? Dan apa bukti konkret bahwa kita sudah punya iman? kalau kita lihat Jakobus Pasal 2 ayat 17, Bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dikatakan, demikian juga halnya dengan iman. iman itu, iman itu tidak disertai dengan aksion, perbuatan, tindakan, maka iman itu omong kosong. iman itu iman itu iman itu nol. Artinya Bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita katakan kita beriman sesuai dengan standar firman Tuhan, sesuai dengan ketentuan yang telah Tuhan galiskan, Tuhan jelaskan dalam Alkitab. dikatakan di sini, iman itu harus real, iman itu harus konkret di dalam realitas kehidupan kita tiap-tiap hari. Maksudnya apa Pak Tony? Muslim apapun yang terjadi di dalam dan melalui kehidupan kita secara pribadi, di dalam kehidupan rumah tangga kita, di dalam kehidupan anak-anak kita, usaha dan bisnis kita, di situ masih ada keimanan hidup di dalam diri kita? Maksudnya adalah, masihkah kita tetap percaya kepada Tuhan? Di tengah-tengah kesukaran dan pergumulan tantangan dan badai kehidupan itu silih berganti, datang menghampiri kita? Itu jadi pertanyaan besar. Hanya sedikit saja presentasi orang Kristen yang masih ditahui bahwa Tuhan dimenganggap, memperdiyakin dan percaya bahwa Tuhan itu masih hidup, masih sanggup menyertai, menjaga, memeliharanya. Waktu masa-masa kesukaran dan pergumulan itu dapat. Mungkin kalau kita mau coba presentasikan, ya, di bawah 50%. Jadi 50% keatasnya, imannya tidak hidup. Mengapa dikatakan oleh Agobus disini? Iman itu harus hidup. Iman itu harus diwujud nyatakan. Karena kenapa? Karena terlalu banyak orang mengatakan, aku beriman. Tapi waktu dia punya masalah dan pergumulan. Udah males berdoa. Udah males baca firma. Udah males melayani Tuhan. Sudah hilang, sudah. Pengharapannya itu pada Tuhan. Untuk itu Rasul Agobus berkata, Iman itu harus konkur. Iman itu harus diwujud nyatakan. Dengan cara apa? Waktu kita menghadapi kesukaran dan pergumulan dalam hidup ini, tidak boleh satu iota pun pengharapan kita kepada Tuhan. Bergeser. Tidak boleh. Tapi harus tetap konsisten. Harus tetap setia. Kita mempercayai Tuhan. Di tengah-tengah masa sukar, di tengah-tengah masa sukar. Nah, yang kedua. Sesuai dengan Akobus 2.17. Aktualisasi dari iman itu juga harus terlihat, Bapak-Bapak. Di dalam segala aktivitas pekerjaan, walaupun mungkin suasana dan kehidupan ekonomi hari kita hari-hari ini sedang mengalami krisis. Artinya, kalau iman kita sungguh-sungguh hidup, kalau iman kita sungguh-sungguh benar dihadapan Tuhan. Keterpurukan ekonomi yang sedang ada dihadapan kita hari-hari ini, itu tidak boleh melemahkan semangat dan antusiasme kita untuk tetap buka topo. Situasi dan keadaan yang krisis tadi tidak boleh melemahkan semangat kita untuk apa? Melakukan usaha, melakukan pekerjaan kita, bahkan mungkin juga bertemu dengan banyak orang. Tidak boleh. Karena kan imannya tadi sesuai pemantuan. Termasuk juga, sesulit apapun, sesuka apapun yang kita alami dalam hidup ini, dalam konteks misalkan saya sebagai hamba Tuhan, tidak boleh situasi dan kesulitan yang saya alami itu melemahkan semangat saya, motivasi saya untuk melayani Tuhan. Tidak boleh. Karena iman saya tidak dipengaruhi oleh situasi dan keadaan itu. Bapak-bapak ini penting. Karena kasih kuasa Tuhan kita juga tidak dipengaruhi oleh situasi dan keadaan ekonomi yang sedang gonjang-gancing hari ini, Bapak-bapak. Tidak. Terbukti. Pada pandemi datang menghampiri kehidupan semua orang di muka bumi ini dan bahkan juga dalam hidup kita. Di mana pandemi itu juga membawa dampak terhadap usaha pekerjaan bisnis, bahkan juga dalam pelayanan kita. Apakah kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan bergesa, berubah, meninggalkan, membiarkan kita atau menelantarakan kita? Tidak kan, Bapak-bapak. Tidak juga kita tidak dipelihara dengan kita diberikan nafas hidupku. Tidak juga kita tidak diberikan kekuatan dan kesehatan. Sekalipun kita-kita ini kan tak terhadapkan alun di-Covid kita ini. Artinya yang mau saya katakan dalam hal ini adalah toh juga kita mengalami kesembuhan dan pemulihan itu juga. Oh, Pak Tony ada yang mati loh. Kira-kira itu pertanyaannya kan. Dengan adanya orang yang mati, yang notabene itulah orang-orang yang percaya, bukankah Pak Tony hal itu membuktikan bahwa kasih setia Tuhan tidak lagi ada di dalam diri orang yang sudah meninggal itu. Oh enggak! Sekalipun ada orang yang percaya kepada Yesus Arabidu yang dalam hatinya meninggal bersamaan hadirnya dan datangnya Covid. Di situ pun tetap ada kasih setia Tuhan. Di situ pun ada kebaikan Tuhan. Apa kebaikan Tuhan di situ, Pak Tony? Sekalipun orang itu meninggal dunia bersamaan dengan adanya Covid. Ilman Tuhan juga mengatakan, seperti yang ditegaskan oleh Rasul Paulus, kematian orang percaya bukan keuntungan, bukan kebinasaan, tapi kematian orang yang sudah sungguh-sungguh bertobat kepada secara pribadi adalah keuntungan kok. Karena kenapa? Karena dia sudah waktunya meninggalkan kehidupan yang panah ini. Sudah waktunya dia meninggalkan kesengsaraan dan penderitaan di dalam dunia ini. Maka sudah waktunya juga dia untuk menikmati kehidupan yang tanpa sakit, tanpa penyakit, tanpa kesukaran, tanpa perbungulan, tanpa tangis, tanpa air mati di surga sana. Jadi Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, benar seperti yang dikatakan oleh Pak Ridwan tadi sebenarnya. Mau datang COVID kek, orang mau bayar hutangnya atau tidak kek, pokoknya saya mau tetap percaya kepada Tuhan. Karena kenapa? Toh juga masih dipelihara Tuhan kok, toh juga masih Tuhan kasih napas hidup kok, toh juga masih berikan Tuhan kekuatan dan kesehatan, toh juga masih dikasih Tuhan makan tiga kali sehari. Kan begitu tadi Pak Ridwan sampaikan, kan? Itu namanya iman kita, itu tidak situasional. Itu namanya iman kita itu berkualitas. Karena tidak dipengaruhi musim pergumulan persoalan dalam hidup ini. Bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini penting konsep ini, pemahaman ini kita miliki dan juga kita hidupi. Kenapa saya katakan tadi? Mayoritas orang Kristen di dunia ini hanya menganggap Tuhan itu hidup, Tuhan itu ada hanya kalau dia sedang dapat Tuhan tadi, sedang dapat tapi waktu Tuhan izinkan dia mengalami sakit. Waduh. Saat itu juga dia langsung berkesimpulan Tuhan itu sudah mati. Dan sekaligus juga dengan konsep yang salah itu, imannya juga dia, imannya dia juga langsung mati total. Inilah konsep iman yang salah. Maka untuk kita, Yaakobus mengingatkan kita, iman itu harus dipertekan dalam hidup sehari-hari loh. Entah kesukaran, pergumulan, data. Dia harus kita pertekan misalnya. Ini yang diajarkan oleh firman Tuhan kepada kita. Maka dalam konteks ini, Bapak-bapak, ayo. Kualitas iman dan pengharapan kita kepada Tuhan harus seperti apa yang telah Yaakobus jelaskan dalam Yaakobus pasal 2.17. Tidak dipengaruhi oleh musim situasi, pergumulan apapun dalam hidup ini. Tetapi, tetap punya pengharapan, tetap yakin Tuhan masih hidup, Tuhan masih punya kuasa. Dan pada dasarnya pun, kita juga sudah merasakan. Cuma persoalannya, Bapak-bapak, kita ini seringkali cepat lupa akan kasih setia dan pertolongan Tuhan. Untuk itulah berkali-kali, Bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya selalu bersaksi kepada Bapak-bapak. Dan saya sangat mensyukuri panggilan saya jadi hamba Tuhan. Bukan di gereja yang kaya raya, bukan juga di sebuah yayasan pelayanan yang punya banyak uang. Sama sekali enggak. Tetapi justru, kami melayani Tuhan di tengah-tengah non-fasilitas, non-gaji bulanan yang pasti, non-gaji, non-apa, dana pensiun, dan non-fasilitas-fasilitas yang lain. Dan saya sangat mensyukuri panggilan itu. Tuhan tujukan kepada saya dengan istri saya. Mengapa? Karena kami jadi memiliki, karena kami jadi memiliki pemahaman dan pemahaman yang benar tentang perseimah. Yang tadi, tidak bergantung kepada sarana, tidak tergantung pada fasilitas, tidak bergantung kepada uang, tidak bergantung pada gaji bulanan, tidak bergantung pada tunjangan, juga tidak bergantung kepada dana pensiun dari lembaga. Tapi bergantung kepada Tuhan. Artinya, iman itu juga kami praktekkan, Bapak-Bapak. Lebih dari 20 tahun yang lalu, sampai hari ini. Dan terbukti, tetap juga Tuhan pelihara. Maka untuk itu, Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kasih setia Tuhan, kasih kuasa Tuhan kita, badarnya tidak pernah berubah. Dulu, waktu zaman Adam dan Hawa, sama kasih kuasanya, sampai hari ini, esok, dan sampai Tuhan Yesus datang yang kedua. Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita mau melihat, bagaimana caranya, supaya iman kita itu bertumbuh. Jangan makin mengerucut. Jangan makin punah. Walaupun ada tantangan, walaupun ada persoalan, dan bergumulan dalam hidup ini. Iman kita, Tuhan bilang, harus tak bertumbuh. Harus tak makin kuat. Harus tak makin total berpengarapan kepada Tuhan. Jangan sampai iman kita makin kerdil, bahkan halus total. Caranya bagaimana? Ini dipakai dibacakan buat kita ya, Pak. Matius pasal 17, ayat 20. Matius pasal 17, ayat 20. Matius 17, ayat 20. Kita harus terus menerus, mempercayai Tuhan, dalam setiap keadaan. walaupun mustahil, secara logika. Hal itu, bisa Tuhan lakukan. Amin. Baik. Nah, bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita lihat, Matius pasal 17, ayat 20 ini, ya, saya bacakan dulu sedikit kayak kita, walaupun tadi Pak Atit sudah bacakan yang ada di selet, tapi supaya lebih, kita punya pemahaman yang lebih menyeluruh ya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu punya iman sebesar bidih sesawi, saja kamu dapat berkata kepada gunung itu, pindah dari tempat ini, ke sana. Maka gunung itu, gunung ini, akan pindah, dan akan ada yang mustahil bagimu. Bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya. Hal ini disampaikan oleh Tuhan Yesus. Pada waktu menegur para murid. Karena waktu itu, para murid sedang dikasih kesempatan oleh Tuhan Yesus, untuk menyebukkan seorang anak muda yang sakit ayam. Tetapi si anak muda ini gak sembuh-sembuh, waktu dilayani para murid. Alias, para murid gagal melakukan tugas dan pelayanan itu. Ini ketuhan Yesus menegur para murid. Kenapa Tuhan Yesus menegur para murid? Karena, para murid itu kan bukan baru 2-3 hari bersama-sama, Hilu dengan Yesus. Bukan hanya baru 2-3 hari, mereka diajar dan dibimbing oleh Yesus. Kan enggak. Kenapa? Ketinya apa? Konsep dan pemahaman tentang Hilu di dalam beriman. Hilu dalam mengendalkan Tuhan, supaya melakukan mujidat dan kesembuhan. Diajarin Yesus. Bahkan seringkali Tuhan Yesus sudah mempraktekkan itu, di depan mata kepala mereka sendiri. Tapi sayang-sayangi, waktu para murid ini dipercaya oleh Tuhan untuk menyembuhkan seorang anak muda yang berpenyakit ayan ini, apa yang terjadi? Sianak muda ini tidak bisa sembuh. Maka untuk itu Tuhan Yesus menegur mereka dengan berkata, karena kamu kurang percaya, maka tidak terjadi kesembuhan. Tidak terjadi pemulihan atas diri sianak muda ini. Itu kata Tuhan Yesus kepada para murid. Maka Tuhan Yesus meneguraskan, sebab aku berkata kepada musuh semuanya, sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi. Kamu dapat berkata gunung ini pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tidak akan ada yang mustahil bagi. Saya kira masih ingat ya, Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Khusus pernah saya kasih contoh tentang besarnya biji sesawi, yang sebenarnya lebih kecil dari satu butir beras. Ukuran dari biji sesawi. Lebih kecil dari sebutir beras. Artinya Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, rupanya iman itu tidak perlu harus sebesar gunung. Baru Tuhan bisa melakukan mujijat dan pemulihan di dalam diri kita, usaha, pekerjaan, dan bisnis dan pelayanan kita. Enggak. Hanya sebesar, sebiji sesawi saja, yang notabene, hanya sebutir beras kecil saja. Standar iman yang Tuhan tentukan. Maka kalau itu yang kita miliki, atau itu yang kita punya, mujijat itu pasti terjadi. Maka dikasihkan di sana, gunung pun bisa engkau pindahkan, kata Tuhan. Bayangkan Bapak-Bapak ya, imannya hanya sebesar sebutir beras, tapi bisa memindahkan gunung. Yang mau dikatakan di sini, Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pengharapan yang terus menerus kepada Tuhan, pengharapan yang total kepada Tuhan, di dalam setiap situasi, keadaan, persoalan, apapun dalam hidup ini, tidak akan mengecewakan. Artinya, bagi akal dan pikiran kita, persoalan dan pergumunan yang sedang kita hadapi, di dalam ekonomi kita hari ini, dalam usaha dan bisnis, dalam pelayanan kita hari ini, kalau kita punya iman yang tetap konsisten, mempercayai Tuhan, tidak ada yang sulit bagi Tuhan, untuk mengerumkan sumber-sumber berkat, untuk mengutus siapapun, menjadi saluran berkat untuk kita. Tidak ada yang sulit. Tapi yang menjadi persoalan, ini apa-apa yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus? Bobo dan kualitas iman, kita lah yang menjadi, penghalang, mujijat, berkat, itu menjadi, jauh. Menarik tadi kesaksiannya Pak Peter tadi. Sabar beliau kasih ilustrasi. burungnya sudah di tangan tuh, tapi tiba-tiba lepas lagi. Gitu ya. Sebenarnya Pak Peter itu mau mengatakan, konsumennya sudah tanda tangan, di lini rumah. Gitu. Tetapi, waktu mau transfer, DP-nya, orang itu bilang, maaf ya Pak Peter, kebetulan anak saya punya kebetulan, harus bayar uang kebelian. lalu DP itu. Tidak masuk di ling room, Pak. Tidak masuk di ling room. Itu dalam kasus yang lain. Ada yang order, besi, ya, ratusan batang ke Pak Atet. Dan orang ini katakan, Pak, saya serius loh Pak, ini pasti jadi loh Pak. Kan gitu ya. Jadi tolong nanti, supaya, karyawan Bapak, diantar ke rumah saya. Dan mungkin juga, DP-nya sudah dikasih. Tapi tidak sampai 50%. Gitu ya. Artinya apa? Hanya pengingat doang kan, kira-kira gitu. Lalu orang itu pulang. Malamnya langsung Pak Atet di WIH. Kok? Maaf. Pesanan tadi, tidak jadi. Kenapa? Karena tiba-tiba istri sama seuruh masakit. Dan masih banyak lagi sih, tas-tas yang berbeda. Yang hampir sama nansanya, seperti tadi Pak Bapak. Kalau keadaan yang seperti itu terjadi, di mana iman kita? Di mana keyakinan kita kepada Tuhan? Di mana? Bukankah kita langsung mau kundungan dan marah dan protes sama Tuhan? Itu langsung berkata seperti yang dikatakan oleh si Bapak yang disaksikan oleh Pak Ridwan tadi. Rumahnya salah di dalam Kristus. Apakah untuk itu? Iman kita kepada Tuhan. Kalau itu yang kita lakukan, berarti standar dan kualitas iman kita selama ini masih jauh daripada standar yang sudah Tuhan sampaikan dalam firman. Untuk itu yang dikatakan dalam 17 ayat 20 ini. Iman kita harus tetap kokoh, kuat, teguh, bahkan makin bertumbuh, Bapak-Bapak. Di tengah-tengah orderan yang batal tadi. Di tengah-tengah pesanan yang batal tadi. Iman kita nggak boleh tergerus. Keyakinan dan pengharapan kita tidak boleh kita alihkan kepada persoalan. Tapi harusnya kepada Tuhan. Mungkin juga Bapak-Bapak berpikir, ini Pak Pendeta ini seenaknya ngomong. Karena nggak ngalami. Begitu Bapak ya? Kalau tadi ngalami seperti yang saya alami, saya mau lihat. Jangan-jangan Pak Tuhan juga lebih baper sama Tuhan dibanding saya. Baik, saya jawab ya Bapak-Bapak ya. Saya mau jawab dengan kesaksian juga lah. Bapak-Bapak. Saya alami juga kok. Mulan yang ini. Ada seorang Bapak dari Batam. Dia lihat pengumuman STT kita. Sedang menerima mahasiswa. Lalu dia WA istri saya untuk menanyakan informasi lebih lanjut tentang STT kita. karena kelihatannya dia serius. Maka istri saya katakan, Pak, mendingan Pak Pak aja yang jawab. Oke, saya bilang. Lalu saya telpon dia. Satu jam. Lebih. semua saya jelaskan apa yang dia tanyakan. Bahkan dia bilang, Pak Tuhan ini boleh nggak aku dibantu? Karena saya sudah pensiun, Pak. Sudah tua saya. Boleh nggak saya dibantu, Pak? Supaya saya ada semacam keringanan lah. Oh, boleh saya bilang. Saya siap kasih solusi. Saya siap kasih bantuan. Saya siap kasih keringanan ke Bapak. Lalu saya jelasin. Begini, Pak. Begini. Bapak-Bapak tahu. Hasil akhir daripada pembicaraan. Kamu di telepon itu. Fix. Deal. Bayangin tuh. Oke. Artinya apa? Puji Tuhan. Hallelujah. Tuhan itu hidup. Kira-kira begitu ya. Tapi Bapak-Bapak tahu. Malam ya. Di WA saya. Pak Tuhan ini mohon maaf. Saya tidak jadi sekolah. Saya tidak jadi melanjutkan kuliah. Saya di kampus Bapak. Apa-apa nih? Apakah saya mau langsung paperan gitu? Apakah saya langsung memarah-marah sama Tuhan? Apakah saya mau langsung maki-maki Tuhan gitu? No. Apakah saya mau langsung putus pengharapan saya? Apakah langsung iman saya? Karena saya tidak jalan. Gila-gila. Sudah. Tapi saya katakan kepada beliau. Tidak apa-apa. Puji Tuhan. Semoga Bapak bisa sekolah di tempat yang lebih baik. Artinya Bapak-Bapak. Itu tidak mengganggu hati pikiran saya. Itu tidak mengganggu iman dan pengharapan saya kepada Tuhan. Kenapa? Kalau sekalipun itu terjadi. Itu bukan yang pertama. Mungkin itu yang ke-999. Yang kedua. Karena iman dan pengharapan saya itu kan kepada Tuhan. Bukan kepada si mahasiswa itu. Tapi itu Tuhan. Maka saya tidak perlu membabi putah. Menyalahkan Tuhan. Menyudukkan Tuhan. Bahkan menuduk Tuhan sebagai pribadi yang menggagalkan orang itu untuk kuliah di sekolah kita. Tidak perlulah. Karena saya punya keyakinan. Walaupun Tuhan izinkan itu terjadi. Tuhan sedang mendidik. Apakah kualitas iman saya. Makin gendul. Atau justru. Makin bergantung total kepada Tuhan. Karena saya sudah tahu. Itu adalah sebuah proses pendidikan yang Tuhan izinkan saya alami. Maka saya katakan. Tuhan terima kasih. Lagi-lagi Tuhan. Sedang membimbing saya. Sedang mendidik saya. Dan Tuhan saya percaya. Saya akan tetap menaruh iman untuk keyakinan dan pengharapan saya kepada Tuhan. Dan saya tidak akan pernah kecewa sama Tuhan. Apa yang terjadi Bapak-Bapak? Dua minggu kemudian. Ada seorang pendeta. Sama. Dia lihat brosur kita lewat Facebook. Lalu dia tanya. Pak Tani bolehkah aku sekolah di tempat Bapak? Saya bilang boleh. Bagaimana persyaratannya dan bagaimana prosedur kuliahnya? Saya jelasin semuanya. Setelah dia jelas paham semuanya. Saya kirimkan brosur. Saya kirimkan formulir pendaptaran dan lain sebagainya. Bapak-Bapak. Apa beliau katakan? Pak Tani fix deal. Minggu depan saya akan transfer. Uang kuliah saya. Halo Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Iman yang terus-menerus kita arahkan. Kita sandarkan kepada Tuhan. Di dalam situasi keadaan apapun. Itu tetap ada mujidat. Di situ ada tetap pemulihan Tuhan. Di situ akan ada tetap berkat Tuhan. Asal dengan kita apa? Baper sama Tuhan. Amin Pak Peter. Amin Pak. Dan juga Bapak-Bapak yang lain. Karena ini juga dialami para murid sebenarnya dulu. Itu. Maka Bapak-Bapak. Waktu persoalan dan pergumulan itu data. Justru kita harus melihat. Di sini Tuhan sedang mendidik. Di sini sedang Tuhan menemukan kembangkan, mendewasakan iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Maka kalau ada kegagalan. Menghampiri hidup kita, usaha bisnis kita. Tetaplah yakin. Pasti akan ada pertolongan Tuhan. Mungkin bukan langsung detik itu diganti oleh Tuhan. Tapi tetaplah beriman kepada Tuhan. Karena Tuhan kita itu tidak tidur. Tuhan kita itu tidak bobo. Melihat persoalan dan pergumulan kita. Tidak. Bapak-Bapak dia tetap tidur. Bahkan Bapak-Bapak. Kalau malam hari kita kan masih punya waktu untuk tidur kan. Tapi Tuhan kita tidak punya waktu untuk tidur. Dan itu dikatakan juga dalam Injil Matius. Sampai meletakkan kepala saja. Tuhan Yesus tidak punya tempat. Karena kenapa? Dia sibuk memelihara. Sibuk menyertai. Sibuk menjaga kita. Sibuk mempersiapkan yang terbaik buat kita. Hari ini. Ataupun besok atau lusa. Asal memang Tuhan bilang. Inmanmu harus tetap teguh. Kepada. Mari kita lihat kolosi pasal 1. Ayat 23. Pak Peter boleh bacakan buat kita ya Pak. Kolosi pasal 1. Ayat 23. Kolosi 1 ayat 23. Keutamaan Kristus. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Yang telah kamu dengar. Dan yang telah digabarkan di seluruh alam. Di bawah langsung. Dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Amin. Terima kasih Pak. Menarik lagi ayat ini nih. Kolosi pasal 1. Ayat 23. Kamu harus bertekun dalam iman. Bahkan harus tetap teguh. Jangan tergoncang. Apalagi bergaya saya. Dari pengharapan Injil. Ini maksudnya. Bapak-bapak ini dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kolosi pasal 1 ayat 23 ini. Sekalipun hidup kita. Usaha bisnis kita. Kebutuhan kita itu. Sudah di titik nadir. Bapak-bapak. Sudah di titik nadir. Atau dalam istilah yang lain. Sudah seperti telur di ujung tanduk. Pergumulan kita. Kebutuhan kita. Keperluan kita. Persoalan kita. Kritisnya. Seperti telur di atas tanduk. Firman Tuhan kata. Kamu harus tetap tekun. Dalam iman. Jangan terkecoh. Jangan tergambung situasi di keadaan yang sedang kita alami. Jangan. Kata Firman Tuhan. Persoalannya apa-apa yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus? Terlalu banyak orang Kristen. Iya. Tidak bisa konsisten. Tidak bisa tekun. Mempercayai Tuhan. Di waktu beradaan pergumulan itu datang menghampiri hidup. Akibatnya. Berkat yang sudah Tuhan sediakan. Mujijat yang sudah Tuhan siapkan. Harus digeser. Ke orang lain. Karena kenapa kita tidak lulus masalah ketekunan dan konsistensi. Dalam mempercayai itu. Waktu kita ada apa-apa yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Waktu saya menghadapi pergumulan dan tantangan yang ada. Saya langsung taruh dalam pikiran saya. Wah ini Tuhan lagi mendidik saya ini. Apakah saya mau tetap konsisten. Mau tak bertekun. Dan tidak bergeser pengharapan saya kepada Tuhan. Maka saya langsung ambil sikap dan tindakan. Oh Tuhan. Apapun yang terjadi. Saya akan tetap memilih percaya kepada Tuhan. Sebab aku yakin dan percaya. Waktu aku tak tekun dan konsisten. Tidak bergeser terhadap pengharapan saya. Tidak bergeser kepada situasi dan keadaan dan pergumulan yang saya alami. Tuhan pasti akan melakukan pujianya. Apa-apa yang dikasih oleh Tuhan Kristus. Inilah cara Tuhan menumbuh kembangkan iman kita. Supaya makin dewasa. Supaya makin teguh. Tetapi banyak orang Kristen tidak paham. Dia menganggap. Kalau sudah bertumbuh tidak melihat secara pribadi. Sudah. Tidak usah lagi. Di proses Tuhan. Tidak usah lagi. Tidak usah lagi setia. Mempercayai Tuhan yang beriman kepada Tuhan. Sangat. Untuk kita bertobat di masyarakat pribadi. Itu berulang ke awal. Kristus adalah dalam hati kita. Tetapi. Masih perlu juga. Dari waktu ke hari. Dari waktu ke waktu. Dari hari ke hari. Sampai Tuhan Yesus datang menghampiri kita dari dunia ini. Keyakinan dan pengharapan kita itu. Harus terus ditumbuh kembangkan. Dengan cara apa? Tetap setia. Waktu menghadapi tantangan dan pergumulan. Bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan. Yesus Kristus. Iman kita itu. Bapak-bapak. Tidak akan pernah bertumbuh dan dewasa. Kalau kita tidak pernah diizinkan Tuhan. Menghadapi pergumulan dan tantangan. Tidak akan pernah bertumbuh. Pertumbuhan iman dan pengharapan ini. Akan begitu signifikan. Kalau kita sedang diizinkan Tuhan. Dalam proses pembentukan. Atau juga dalam menghadapi tantangan dan pergumulan. Disitulah terlihat kualitas iman kita itu. Makin trennya naik atau makin turun. Dan ini saya katakan tadi. Seringkali tidak dipahami oleh banyak orang Kristus. Orang Kristus menganggap. Iman itu bertumbuh. Kalau tanpa masalah. Tanpa pergumulan. Tanpa proses pembentukan Tuhan. Di mana itu dalam orang kita. Bapak-bapak ini kasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Coba kita lihat kembali kepada apa yang dialami oleh Yesus. Yesus baru dimuliakan. Bersama dengan Bapak di surga. Justru karena Yesus setia menjalani salib. Kan Bapak-Bapak? Maka hasil akhir dari salib itu dia ditinggikan, diagungkan, dimuliakan bersama dengan Bapak di surga. Artinya apa? Dia mendapatkan kemenangan itu. Proses yang sama juga sebenarnya yang seringkali Tuhan lakukan, seringkali Tuhan alamatkan, harus kita alami. Maka untuk itulah Tuhan Yesus katakan. Engkau harus ikutlah teladanku. Termasuk juga. Meneladani Tuhan Yesus untuk tetap setia sampai pada salib. Itu juga. Format yang sama, yang sebenarnya Tuhan izinkan untuk mendewasakan iman dan pengharapan kita. Jadi kalau orang Kristen, seperti kata pariruan tadi, hanya karena masalah dan pergumulan data, langsung dia menghujat Tuhan, menyalahkan Tuhan, iman orang itu tidak akan pernah bertumbuh dan dewasa. Tidak akan pernah. Karena pertumbuhan iman dan pengharapan itu akan lebih efektif tumbuh kembangnya waktu kita sedang menghadapi tantangan dan pergumulan. Bapak kan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus? Waktu manusia itu sedang hidup di dalam zona nyaman, kira-kira apa yang terjadi? Malas berdoa kan? Malas baca firman kan? Bahkan apa? Tidak perlu lagi, tidak butuh Tuhan lagi. Karena semuanya nyaman. Karena semuanya tersedia. Maka untuk itu saya katakan tadi, pertumbuhan dan kedewasan iman itu lebih subur berkembang dan bertumbuh dan dewasa waktu kita menghadapi kesukaran dan pergumulan. Nah, Bapak-Bapak ini dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Yakubus pasal 5, ayat 15 juga dikatakan di sana, Bapak-Bapak saya akan coba bacakan buat kita, Yakubus pasal 5, ayat yang ke-15. Dan doa yang lahir dari iman, nah ini, akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Bapak-Bapak ini yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus? Ini dalam konteks bicara waktu Yesus sedang melakukan penyembuhan sebenarnya. Artinya apa? Mujizat itu, pemulihan itu, berkat itu, pertolongan dari Tuhan itu, tidak akan pernah berlama-lama, tiba-tiba tidak akan pernah alpah. Bisa kita terus menaruh pengharapan dari iman yang teguh kepada Tuhan. Di dalam doa, dan juga di dalam iman. Seringkanya orang Kristen waktu menghadapi persoalan bergumulan, datang mengampiri hidupnya. Berdoanya seumah lempong. Bahkan terlalu banyak, yang akhirnya apa? Tidak mau lagi berdoa. Kalaupun berdoa, hanya aksesori saja. Itu pun hanya berdoa untuk makan. Supaya apa? Makanan yang dimakan itu tidak menjadi sakit-penyakit buat dia. Tetapi di dalam doa itu, tidak lagi ada iman dan pengharapan yang total kepada Tuhan. Bagaimana orang Kristen yang begitu? Berdoa-berdoa. Tetapi imannya, pengharapannya, itu tidak benar-benar kepada Tuhan. Karena kenyataannya. Saya berdoa. Langsung khawatir juga kan? Langsung diperan juga sama Tuhan. Langsung juga tidak yakin lagi sama Tuhan. Maka munculah kata-kata seperti yang disaksikan oleh Pak Ridwan tadi. Saya mainnya, saya tidak ada orang Kristen. Kata si Bapak itu kan. Jadi, Bapak-Bapak, saya kira kita harus mengubah cara berpikir kita untuk melihat bobot standar dan kualitas iman yang telah ditentukan oleh Pak Ridwan itu. Karena selama ini, saya katakan tadi, banyak kali orang Kristen memahami iman itu hanya kalau semuanya beres. Kalau semuanya tanpa masalah, tanpa persoalan, tanpa pergumulan. Sama. Tumbuh kembangnya, dewasanya iman kita itu justru akan lebih efektif di tengah-tengah pergumulan dan kesukaran itu. Mengapa? Karena waktu pergumulan dan kesukaran itu datang, kan kita tidak mampu berbuat dengan tangan kita sendiri. Kita tidak mampu menyelesaikan persoalan dan pergumulan yang ada di depan masa kita. Dengan kuat-kuasa kita, tidak satu kita. Maka kita hanya bisa mengaruh pengharapan kita, iman kita kepada Tuhan. Maka untuk itulah, kidung pujian, kidung jemaat mengatakan, aku berserah, aku berserah. Tolong jangan diganti lirik lagu itu dengan aku menyerah. Sesat itu kok itu liriknya. Tapi yang benar itu berserah. Berserah itu artinya apa? Bercaya total bahwa di tengah-tengah kesukaran dan pergumulan itu pun, Tuhan pasti hidup, Tuhan pasti menolong, ku Tuhan pasti akan melakukan mucija. Itu namanya berserah. Sedangkan menyerah, menarik diri jauh dari hadapan Tuhan, males berdoa, males baca firman Tuhan, buang tual kita. Itu namanya menyerah. Excerpt poinnya. Tidak lagi mau ke gereja. Bahkan yang lebih patah lagi, dia memilih jalan untuk loncat jauh-jauh. Murpa. Bapak dikasih oleh wanita Kristus, iman kita tidak boleh setakna. Tapi justru harus bertumbuh, justru harus makin menghentikan. Pada persoalan dan pergumulan itu datang menghentikan. Bagaimana caranya melatih iman? Supaya makin dewasa, setiap detik, setiap menit, setiap jam, hari, minggu, bulan, tahun, dalam situasi pergumulan persoalan, apapun terjadi, menghampiri hidup kita. Boleh Pak Peter dibacakan lagi buat kita ya Pak? Yaakobus Pasal 2, ayat 22. Yaakobus Pasal 2, ayat 22. Silahkan Pak. Yaakobus 2, ayat 22. Ayat 22. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya. Ayat 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu, iman menjadi sempurna. Amin. Baik. Makasih Pak Peter. Iman itu harus dilatih. Ya, Bapak-Bapak. Cara melatihnya gimana? Yaakobus katakan, cara melatih iman itu supaya tumbuh kembang, dikatakan di sini, kolaborasikan, praktekkan, iman kita itu kepada Tuhan. Di dalam realitas kehidupan kita dari waktu ke waktu. Apalagi dalam menghadapi kesukaran, tantangan, dan pergumulan. seringkali orang Kristen berpikir, iman itu hanya bisa bertumbuh kembang, hanya pada saat rajin terus berdoa, baca firman. Iya. Tetapi jangan salah. Iman kita tidak hanya bertumbuh berkembang lewat itu. Karena kenapa? Kadang-kadang justru. Ada orang rajin berdoa, ada orang rajin baca firman, tapi tidak makin bertumbuh iman. Tapi tidak makin melatih ke dawasan iman. Banyak kok itu. Contohnya apa? Contoh konkritnya. Misalkan, dia berdoa sama Tuhan. Tuhan, berikan saya satu miliar, bukan satu ember ya. Satu miliar. Tuhan dengar itu sebenarnya. Tuhan juga bilang begini. Oke, saya dengar doamu ya. Saya dengar permohonanmu. Saya dengar proposalmu, kata Tuhan. Tapi saya mau melihat. Engkau mempraktekkan apa yang kamu harapkan itu enggak? Dalam pekerjaanmu, dalam usahamu, dalam bisnismu. Itu dia begini. Kalau engkau minta 10 miliar, sudah engkau pakai belum? Tangan dan kaki dan matamu. Itu kira-kira katanya. Karena seringkali orang kita hanya jago meminta. Tapi tidak jago melakukan bagiannya. Itu menjadi masalah. Artinya bukan karena Tuhan kalah menjawab. Bukan karena Tuhan kekurangan mujijat. Bukan karena Tuhan kekurangan solusi. Bukan. Bukan juga karena Tuhan tidak selalu memberikan 10 miliar. Bukan. Tapi Tuhan bilang. Yaktikan imanmu itu. Dengan cara bagaimana? Oke. Selesai kau berdoa. Tokomu langsung kau buka enggak? Masih kau melakukan aktivitasmu enggak? Pekerjaanmu enggak? Masih ketemu dengan orang enggak? Mesti hubungin orang enggak? Itu kira-kira. Nah untuk itu aku harus katakan. Iman itu direalisasikan di dalam setiap betit, dalam setiap menit, dalam setiap jam, hari, minggu, bulan, waktu, di dalam melakukan segala aktivitas dan pekerjaan tentang jawab kita. Kalau dia sebagai seorang pelajar, kalau dia seorang mahasiswa, dia minta IPK 4 sama Tuhan. Sebenarnya enggak selesai buat Tuhan untuk kasih IPK 4. Tetapi persoalannya, Tuhan juga bilang. Kamu kurian enggak? Kamu belajar enggak? Kamu belajar enggak? Tuhan enggak? Tapi kalau hanya dia bilang, Tuhan empat, empat, empat. Jadi dia enggak pernah kuliah, enggak pernah kerjain tugas. Jadi bagaimana Tuhan bisa melakukan mujijat? Kalau kita bicara dalam konteks sebagai profesional atau sebagai pengusaha, sama, Bapak-Bapak. kalau kita minta Tuhan, berkati usaha, pekerjaan, dan bisnis, saya pasti Tuhan dengarku itu. Tapi Tuhan bilang, saya mau lihat, engkau masih terus mempercayai saya enggak dengan tetap melakukan tanggung jawabmu, pekerjaanmu, usahamu, dan bisnis. Ini yang Tuhan minta. Jadi Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, iman itu harus hidup, iman itu harus konkret, harus nyata. Jadi kalau orang rajin berdoa, harus membuktikan, serajin itu juga dia, untuk melakukan tugas tanggung jawabnya. Kalau kita banyak meminta sama Tuhan, tentang sesuatu apapun, berarti kita juga harus melakukan bagian kita sebanyak apa yang kita lakukan. Dan sering kali ada pertanyaan, apa gunanya kita punya Tuhan yang maha kuasa? Yang maha besar. Kalau Tuhan juga kita harus bekerja, kalau Tuhan juga kita harus belajar, kalau Tuhan juga kita harus banting tulang, putar otak. Untuk membangun, mengembangkan usaha dan bisnis kita. Jangan lupa, Bapak-Bapak. Benar, Tuhan kita itu maha kuasa kok. Dia sanggup menjediakan apa yang kita perlukan. Dia sanggup mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Dia sanggup melakukan mucija. Tetapi, sebelum Tuhan memberikan mucijat, sebelum Tuhan memberikan berkat buat kita, jangan lupa, Tuhan juga kan sudah kasih jalan buat kita. Jalannya itu apa? Satu, Tuhan kasih kita nampus kehidupan kan? Karena dengan kita dikasih hidup setiap hari, berarti inilah modal bagi kita untuk melakukan usaha pekerjaan kita hari esok. Yang kedua, Tuhan juga kasih kita apa? Pikiran, mata, telinga, mulut, hidung, tangan, dan kaki. Artinya semua ini. Tuhan bilang, pakai itu ya, pakai dulu tuh perlengkapan-perlengkapan itu. Kan gitu? Nah, persoalannya, seringkali modal yang sudah Tuhan kasih itu, kita tidak mau pakai. Orang kisah tidak mau mempergunakannya dengan maksimal. Hanya apa? Jago minta doang. Nah mungkin, ada juga orang bertanya begini, Pak Tony, kalau tahu juga kita harus mikir, kan kira-kira begitu ya, kalau tahu juga tangan kita ini harus kerja, ya, harus belajar, kalau tahu juga kaki kita ini harus kita langkahkan untuk apa? Ketemu orang, bicara sama orang, hubungi orang. Ya mendingan ngusah punya Tuhan lah. Mendingan ngusah bertanya sama Tuhan. Coba aja. Lebih baik atau tidak? Pasti tidak lebih baik. Yang jelas, saya sering katakan begini, anak saya lagi UTS, dia di DB. Lalu, dalam satu minggu kemarin, sampai minggu ini dan minggu depan, saya selalu cek tiap hari. Malamnya saya WA dia. Bagaimana mas, ujiannya hari ini? Pak, hari ini, ujiannya susah banget. Itu kata dia. Tapi saya bilang gini, mas, bagianmu kamu lakukan seratus persen. Sisanya, Tuhan tahu, bagaimana menyempurnakannya, bagaimana melengkapinya, bagaimana Tuhan memberkati. Lalu kemarin dia pulang, saya tanya gini, bagaimana dengan hasil ujianmu, minggu kemarin, yang kamu bilang, yang super-super susah, yang super-super sulit itu? Tuhan itu luah biasa. Emang kenapa? Betul kata Papa. Waktu saya belajar sungguh-sungguh, pagi siang malam, di samping itu saya berdoa, saya menggunakan tangan saya, pikiran saya. sebagai manusia, saya sudah lakukan bagian sayap. Tapi benar seperti yang Papa bilang, Tuhan menghargai, seberapa jauh kemampuan saya, Tuhan maha melihat, seberapa mampu, seberapa bisa saya mengerjakan tugas itu. Dan hasilnya apa? Dapat nilai A. Bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kita itu ada. Tuhan kita itu hidup. Tuhan kita itu maha pelihat, di dalam setiap ruang detik persoalan dan pergumulan kita. Masa untuk itu, Bapak-bapak, waktu pergumulan itu datang, waktu persoalan itu datang, kita harus melatih iman kita, dengan tetap bertanya kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan, sambil kita tetap semangat melakukan, aktivitas pekerjaan dan tanggung jawab kita, sebagai profesional, sebagai pengusaha. Bagian kita sebenarnya hanya menuntaskan apa yang bisa kita lakukan. Dan Tuhan juga maha tauko, kemampuan kita itu terbatas. maka disitulah Tuhan hadir untuk menyempurnakan, untuk memberkatinya, sehingga menetangkan berkat yang luar biasa. Tapi syaratnya tadi, kita harus mempraktekkan iman kita itu, Bapak-bapak, dari waktu ke waktu. di dalam setiap tantangan, pergumulan, persoalan apapun dalam hidup ini. Markus pasal sembilan, ayat 14 sampai dengan 27. Boleh Pak suruh bacakan buat kita ya, Pak. Markus pasal sembilan. Ini peristiwa yang menarik. Dimana pada saat ini juga, murid-murid Yesus ditukur oleh Yesus. Markus pasal sembilan, ayat 14 sampai 27. Mana Pak suruh? Markus pasal sembilan, ayat 14 sampai 27, Pak ya? Ya, mana? Ketika Yesus, Petrus, Jakobus, dan Yohanes kembali kepada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengurumuni murid-murid itu. dan beberapa ahli torat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tertenganglah mereka semua dan bergegas menyambut dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, apa yang kamu persoalkan dengan mereka? Kata seorang dari orang banyak itu, guru, anakku ini ku bawa kepadamu, karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingnya ke tanah. Lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-murid itu, supaya mereka mengusir roh itu. Tetapi mereka itu tidak dapat. Maka kata Yesus kepada mereka, hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangkannya, dan anak itu terpelanting ke tanah, dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada anak itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya, sejak masa kecil. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Segera ayah. Sudah Pak Ayah. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Nah, apa-apa yang dikasih oleh Tuhan Yesus? Sebenarnya, kita ini, Bapak-Bapak, harusnya kita bersyukur, dan juga harusnya kita ini harus lebih banyak belajar dari pengalaman para murid. Karena begini, para murid yang berkali-kali kan, gagal mempertikkan iman. Berkali itu. Masa begini, kita bersyukur karena kegagalan para murid itu kan memberikan sebuah gambaran buat kita yang hidup di zaman ini. Khususnya kita yang ada di ruang jum ini. Begitu ya, Pak Ayah. Supaya jangan lagi gagal dalam mempraktekkan iman. Gagal dalam mempercayai Tuhan dalam setiap ruang kesempatan pergumulan dalam hidup ini. Harusnya kita bersyukur. Mereka untuk itulah, Pak Bapak, yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya senang selalu belajar dari setiap apa yang Tuhan cahaya sampaikan di dalam Alkitab. Untuk menjadi sebuah persoal pembelajaran. Supaya apa? Supaya saya tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama. Dan juga supaya saya menjadi lebih baik. Nah, boleh kita lihat, Pak Bapak-Bapak. Ya, Yesus harus turun tangan loh. Untuk mengusir roh jahat yang menguasai si anak kecil ini. Padahal Yesus, boleh kita lihat kan, Yesus agak marah juga di sini. Murid-murid itu. Di dalam ayat 19. Dikatakan, maka kata Yesus kepada para murid itu. Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bapak-bapak lagi itu ke sini? Kira-kira begitu ya. Bapak-bapak nih, kasih oleh Tuhan Yesus. Ya. Sekali lagi, perjumpaan Tuhan Yesus dengan para murid ini kan bukan baru dua-tiga hari. Baikkan. Para murid ini juga sudah sering melihat dengan mata sendiri bagaimana Yesus mempraktekan kuasanya memenyembuhkan, memulihkan, termasuk juga menghidupkan orang yang mati. Sebenarnya, Yesus menganggap harusnya para murid ini sudah bisa mempraktekkan iman yang semakin bertumbuh. Mereka diizinkan oleh Tuhan mulai melayani orang-orang lain termasuk orang yang koresikan setan seperti dalam ayat tadi. Yang terjadi bapak-bapak apa? Gagal lagi, gagal lagi, gagal lagi, gagal lagi, dan gagal lagi, dan gagal lagi. Kata kuncinya, sumber masalahnya, sumber persoalannya, karena kenapa? Iman mereka tidak konsisten pertumbuhan dan kedewasaan. Dan untuk itulah Tuhan Yesus mengambil alih pelayanan itu. Dan akhirnya Yesus pun di dalam ayat 20. Anak itu pun segera digoncang-goncangkannya. Dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling sedang mulutnya berpusat. Maka, di dalam ayat 23, akhirnya Yesus memingatkan kembali para murid itu. Jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Jika engkau dapat, artinya akan, jika engkau sepusungguh, seratus persen, inginmu, pengharapanku, percaya kepadaku, tidak ada yang sulit bagimu untuk melepaskan anak itu dari setan itu. Bapak-apak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hal yang sama, tapi dalam bentuk yang berbeda. Juga kita sering alami dalam hidup ini kan, Bapak-Bapak. Dimana kita harus berhadapan-hadapan dengan pertantangan, pergumulan, masalah ekonomi, usaha bisnis, bahkan juga dalam rumah tangguh. Tetapi mari kita belajar dari kesalahan para murid ini untuk tidak lagi mengulai kesalahan yang sama. Artinya apa? Iman kita harus terus semakin bulat, semakin utuh, dan total. waktu badai itu, persoalan itu, pergumulan itu datang. Jangan makin ciur dan tawar hati. Karena kalau makin ciur dan tawar hati pengharapan kita kepada Tuhan dalam menghadapi pergumulan yang ada, maka kegagalan yang dialami oleh para murid itu terulang lagi kegagalan yang sama terjadi dalam diri kita. Sebenarnya Tuhan tidak pernah menginginkan para murid ini gagal. Sebenarnya Tuhan juga tidak mengharapkan kita gagal di dalam menaruh iman dan pengharapan kepada Tuhan dalam menghadapi kesukaran dan pergumulan. Tidak. Persoalannya di kita. Untuk itu, mari Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Kristus. Kita bersyukur sebenarnya. Karena kasih kuasa Tuhan, kita tidak pernah berubah kadar kuasanya, bujijatnya, pertolongannya, pemulihannya. Buat kita tidak pernah berubah sebenarnya. Walaupun hari-hari ini kita ada di dalam berbagai krisis dan persoalan. Tetapi, keiman kita. Terus kita arahkan hanya kepada Tuhan. Di tengah-tengah pergumulan dan persoalan itu. Maka untuk itu, Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Kristus. Mari mulai hari ini. Persoalan dan pergumulan itu pasti sendiri berganti datang menghampiri kita. Kita bersyukurlah. BD-Covid ini kan sudah makin reda. Tapi coba, Bapak-Bapak. Ya. BD-Covid makin reda, muncul penyakit baru. Seperti itu, sekarang. Apa yang mau kita beli dari situ? Ternyata Tuhan sudah mau katakan, Tuhan sudah menjelaskan kepada kita. Hey, manusia, termasuk engkau orang-orang percaya kepada aku, kata Tuhan. Patikan ke kita. Selama engkau hidup di dunia ini, tantangan dan pergumulan sakit penyakit itu akan sendiri datang berganti. Tapi sekaligus Tuhan juga berkata, iman dan pengharapan justru harus makin bertumbuh. Justru harus makin dewasa. Dengan tantangan, dengan pergumulan yang silih berganti datang menghampiri. Artinya, tetap ada jalan keluar. Tetap ada solusi. Tetap ada mucijak dari Tuhan. Asal dengan itu tadi, Bapak-Bapak. Iya. Jangan berkurang sedikitpun pengharapan dan iman kita kepada Tuhan. Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari, kita buktikan iman kita dari waktu ke waktu. Saya katakan tadi, pertumbuhan dan kedewasa iman itu lebih banyak, semakin dewasa, semakin bertumbuh, justru di masa-masa sukar. Justru di masa-masa sulit. Maka waktu kesukaran dan pergumulan itu datang, kita harus melihat dari kacamata Tuhan. Oh, Tuhan sedang menumbuh kembangkan iman saya. Tuhan sedang meletih. Tuhan sedang mengungkat iman dan pengharapan saya semakin naik kelas. Bukan turun kelas. Maka dengan demikian, Bapak-Bapak, tolongan Tuhan, mujijat Tuhan, pasti akan datang. Kiranya Tuhan, kiranya firman Tuhan ini, menghibur kita, tapi sekaligus juga, Bapak-Bapak, menumbuh kembangkan, iman kita harus makin bertambah, bertumbuh bertambah dewasa di masa-masa sukar yang ada hari-hari ini. Sehingga hari-hari ke depan. Kesukaran boleh datang. Pergumulan boleh datang. Tapi kita, iman dan pengharapan kita tetap hanya tertutup kepada Kristus.